Presiden Joko Widodo menerima kedatangan aktivis lingkungan, Togu Simorangkir di Istana Merdeka Jakarta, pada Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021. Kedatangan Togu ke istana ini dimaksudkan untuk menyampaikan secara langsung, terkait isu lingkungan dan konflik lahan di area sekitar Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya, Togu Simorangkir bersama temannya, Anita Hutagalung dan Irwandi Sirait, melakukan aksi jalan kaki dari Danau Toba menuju Istana Negara Jakarta, sebagai bentuk protes atas dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Toba Pul Lestari TPL. Selain itu, aksi ini juga merupakan respons atas bentro PT TPL dengan masyarakat adat di Natumingka, Sumatera Utara. Ketiganya melakukan perjalanan dari Makam Raja Sisingamangaraja ke-12, di Sopo Surung Balige, Senin tanggal 14 Juni yang lalu, dan tiba di Jakarta setelah menempuh perjalanan selama 44 hari. Tujuan dari aksi ini sebenarnya visinya itu adalah, kelestarian Danau Toba untuk kesejahteraan generasi mendatang. Presiden telah mengetahui permasalahan lingkungan yang disampaikan oleh Togu, selaku perwakilan tim 11 Aliansi Gerak Tutup TPL. Togu juga menyampaikan bahwa status Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional KSPN tidak sejalan dengan aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan. Bapak Presiden tadi mengatakan, kerusakan-kerusakan lingkungan yang sudah terjadi, mari kita tanami. Pemerintah siap memberikan bibit pohonnya, dan rencananya Bapak Presiden akan datang November atau Desember, untuk melakukan penanaman bersama dengan tim 11 dan masyarakat adat. Dan Bapak Presiden tadi mengatakan ada 15 tanah adat yang akan diselesaikan bulan ini. Tadi saya sudah melihat 5 yang sudah diselesaikan, dan 10 lagi akan diselesaikan beliau dalam bulan ini. Ini kabar gembira untuk masyarakat adat di sekitar Danau Toba, ucap Togu. Di penghujung keterangannya, Togu menegaskan bahwa dengan menjaga dan melestarikan Danau Toba, generasi mendatang bisa turut menikmati keindahan dan kelestariannya. Untuk itu, ia berharap semua pihak bisa turut menjaga kelestarian lingkungan di sekitar Danau Toba. Kita berharap investasi-investasi yang di sekitar Danau Toba, memerhatikan tentang lingkungan hidup, jangan hanya fokus mengeruk keuntungan, tapi mengabaikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di masa mendatang, ucap Togu. Terima kasih telah menonton!